Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ria Anisha Putri saya dari kelas M4B disini saya akan mempresentasikan tentang warung online yang telah diberikan oleh dosen pengampus saya Ibu Dwi Maharani S.K.M.K.M oke disini saya akan memberi tahu bagaimana hasil kerja saya oke kita lanjut untuk pertama kita akan mengaktifkan S.E.M. disini sudah saya aktifkan MySQL nya oke kita lanjut ke admin ya oke disini ada database nya ya kita membuat kita membuat database nya jum gede disini ada T.B. admin T.B. category dan T.B. produk lanjut lanjut ya habis itu kita masuk ke localhost eh salah maaf Bu lanjut localhost localhost login 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 chung gede begini ya tampilnya tampilan awalnya loginnya baru kita masukkan username itu yaitu admin passwordnya juga admin oke kita login dashboardnya seperti ini dan profilnya ini ada nama saya admin saya sebagai adminnya ini nomor email saya ini jalan rumah saya oke di sini kita masuk ke data kategori disini data kategorinya kita ambil 5 ya ini kurang satu berarti kita tambah data kategori kita ambil data kategorinya yaitu kita ambil data kategorinya susu kita jalankan kita buktikan disini berhasil ya susu-susu dan disini juga bisa edit hapus edit hapusnya ini edit lagi ya susu kita buat berhasil klik oke kita coba lagi yang hapus yakin ingin mengingin hapus Oke dah ini terhapus jadi kita akan menambahkan lagi tadi susu ya kita buat lagi oke nah disini saya maunya cuman lima kategori saja lanjut ke data project eh data produk disini data produk baru satu saya masukkan oke kita coba ya sini data produk pilih misal gula eh gula kristal dengan harga Rp 20.000 kita masukkan gambarnya gula kristal dengan harga Rp 20.000 kita masukkan gambarnya yang sangat manis tanpa pengawet Oke kita pilih aktif ya kita sub berhasil 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 dan klik Oke disini kita tahu ya nampak eh gula kristal yang berharga Rp 20.000 ini gambarnya aktif sekarang kita akan mencoba edit ya di sini kita akan mengedit terserah kita mau ngedit gimana pokoknya kita ulangi bisa kita apai bisa kita klik lagi ya edit berhasil oke sekarang kita coba hapusnya yakin ingin hapus oke nah disini terhapus ya data produknya oke lanjut kita ke kategori kategori kategorinya itu ada susu gula ikan sayur dan beras disini kita akan mencari bisa mencari data produk yang kita mau yaitu seperti misal gulaku share maaf sini belum ada coba kita cari lain lagi gula kristal kita cari tidak ada juga oke tadi tidak ada karena disitu sudah kita hapus ya data itunya tetap produk yang gula pasir udah kita hapus tadi ya hati yang cuman gula madu yang ada oke kita kembali ke coba kita cari gula madu ini data yang produknya dia akan kembali lagi ya produknya oke kalau kita mau menghapus bisa kita kita pesan oke rose brand ya oke yang ada produk yang kita pesan itu gula kristal rose brand jadi jadi lanjut kalau buat masuk ke ininya masuk ke data pelanggannya saya belum bisa saya belum dapat codingnya juga eh kalau kita mau ke login lagi ke admin kita kembali lagi kita kembali lagi kita buat lagi admin 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 salah ya admin 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 baru bisa baru bisa tadi data produk profilnya oke kita lanjut ke codingnya data produk nah codingnya ya kita lanjut ke data produk data produk itu seperti ini ya ada season start pakai if metaling real head body header div ini seperti gini ya bu dashboardnya dashboardnya ini ini oke kalau data kategori itu seperti gini kita pakai else dan cost pen cost pen itu kalau misalnya data nggak terimput atau sudah tidak ada data oke 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 ini login 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 baru keranjang ini ada keranjang ini ada keranjang body html nah ini tambah kategori seperti ini codingnya lanjut tambah produk seperti ini codingnya login php ini detailnya ini edit kategorinya ini ini pemesanannya ini edit ini edit ini hapus pesan file 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 baru dashboardnya file 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 ini seperti ini file ini file 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 seperti ini ya Bu style-nya oke lanjut image-nya aku pakai icon ini keranjang ini tidak aktif tadi atau kenapa error lanjut beli juga error atau ini di bphp detailnya oke oke lanjut tadi eh ternyata belum kita input intunya kan eh data produknya jadi kita lanjut ke sini kita coba lagi share ah sini ada produknya gulaku dengan harga 300.000 baru kita coba cari produk yang lain seperti gula madu share tidak ada juga belum ada kristal coba Oke disini juga ada kristal itu seharga 12.000 ya gula kristalnya Oke lanjut ke Hai lanjut ke produk disini ada rose brand kristal gulaku dan gula madu oke coba kita coba ke nasibnya kita pilih keran oke tadi kita kembali lagi ke eh ke tempat kategori susu gula kalau ikan gula belumnya belum saya masukkan jadi kita masuk ke keranjang misal kita pilih gulaku kita share baru kita pesan kita coba pesan di sini katanya produk telah masuk di dalam keranjang belanja kita klik oke masuk eh tadi gula tadi berjumlah satu kalau kita mau menambah lagi barang kita klik yuk lanjut belanja kita cari lagi gula madu kita share ternyata tidak ada gula madu kita coba jadi gulaku lagi share ada lagi kita mau pilih dua barang tersebut produk tersebut kita klik oke lagi jadi berjumlah dua kalau kita mau cari lagi kita klik lagi ini kita bisa kita cari seperti misal gula kristal kita share ada dengan harga 12.000 kita pesan klik oke muncul ini baru lanjut kita misal edit edit keranjang belanja saya kita nah dia akan kembali lagi seperti gini tadi gimana ya kalau kita edit ini ini data yang produknya dia akan kembali lagi ya produknya oke kalau kita mau menghapus bisa terhapus ya kalau kita mau belanja lagi juga bisa kita pesan kita pesan oke rosebrand ya oke yang ada produk yang kita pesan itu gula kristal rosebrand jadi lanjut kalau buat masuk ke ininya masuk ke data pelanggannya saya belum bisa saya belum bisa saya belum dapat codingnya juga kalau kita mau login lagi ke admin admin kita kembali lagi kita buat lagi admin 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 baru bisa tadi data produk profile nya oke kita lanjut ke codingnya kita lanjut ke data produk kita lanjut ke data produk data produk itu seperti ini ya ada season start pakai if data link real head body header div ini seperti gini ya bu dashboard nya dashboard nya ini ini oke oke kalau data kategori itu seperti ini kita pakai else dan costpan costpan itu kalau misalnya data tidak terinput atau sudah tidak ada data oke untuk menginput datanya sampai disini dulu bu presentasi saya maaf kalau sampai sini sampai disini saya puas presentasi saya saya mohon maaf kalau buat kalau buat data masukkan data pelanggan saya belum 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 bisa bu kalau mau tapi cukup sampai sini lah bu presentasi saya saya mohon maaf jika ada yang kesalahan dari kata-kata saya dari ucapan saya dimaafkan ya bu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati